Hai, Halo Mita Kelabas, perkelatan otomotif tanah air Gias 2024 kembali digelar. Dan saat ini saya berada di entres utama gedung ISBSD, tempat event tersebut diselenggarakan. Nanti kita akan ke dalam dan melihat ada mobil baru apa saja yang layak menjadi daily driver kamu. Nah, langsung saja yuk kita lihat mobil baru Gias 2024. Sebelum lanjut menonton, klik tombol subscribe dan tandai loncengnya. BID M6 jadi mobil MPV listrik pertama yang diperkenalkan di Indonesia. Antusias pengunjung terlihat untuk menyaksikan mobil MPV yang dijual mulai dari Rp379 juta sampai Rp429 juta. Nah, dengan harga tersebut, Anda bisa menikmati desain interior mobil listrik kekinian yang mewah dipadu atap panoramik lebar. GAC ION Y Plus dijual dengan harga Rp400 juta sampai Rp475 juta untuk tipe tertinggi. Dengan harga tersebut, Anda bisa mendapatkan fitur untuk mendinginkan jok di bangku kemudi. Interior juga punya tampilan minimalis karena semua kontrol mobil dioperasikan melalui fitur touchscreen pada layar. Pabrikan Cherry meramaikan Gias 2024 dengan Tiggo 8 yang memiliki dua varian, yaitu Comfort dan Premium. Dibekali sistem audio Sony, kesan premium terasa pada interior SUV ini. Terutama pada bagian jok yang dilapis warna hitam dengan kombinasi motif garis diagonal pada kursi. Bike X 552 Nuansa interior sporty jadi hal pertama yang ditawarkan pada sektor kabin Bike X 552 ini. SUV ini juga punya desain jok modern ala mobil sport berwarna hitam dengan motif perforated serta kombinasi benang warna merah. Nuansa interior sporty jadi hal pertama yang ditawarkan pada sektor kabin Bike X 552. Di Gias 2024, Bike X 552 dijual dengan harga on the road Jakarta Rp 480 juta. Gwm hafal Jolion jadi SUV compact kelas entry level dari Gwm. Di bandrol di harga Rp 448 juta, gwm hafal Jolion punya desain agresif dan modern pada bagian eksterior. Interior tampil eksklusif di lapis warna hitam dan jok elektrik pada bangku kemudi. Nah, pengiriman pertama untuk hafal Jolion dilakukan pada Oktober 2024 ini. Dijamin ketika melihat interior Neta X Kamu pasti suka. Punya desain jok sporty dan warna elegan memberi kesan mewah pada mobil listrik yang bermain di segmen medium SUV ini. Ditawarkan dalam dua tipe, yakni tipe Elite dengan harga Rp 400 juta dan Supreme Rp 490 juta, Neta X dibekali baterai berkapasitas 63 kWh yang bisa digunakan berkendara sejauh 480 km. Setelah melihat deretan mobil baru yang dipamerkan, absennya model terbaru dari brand kendaraan yang lebih dulu meramaikan pasar otomotif Indonesia, membuat mobil-mobil baru asal brand Tiongkok ini pantas dilirik. Ya, Okmed Clubers, setelah melihat langsung desain mobil baru, bagaimana komentar kalian? Silahkan kasih tanggapan di kolom komentar ya. Saya Arief undur diri, sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!